Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Menteri ESDM Jero Wacik terkait kasus dugaan penyimpangan pengadaan sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah ada reporter Oktaviana di gedung KPK, Jakarta Selatan. Joktar, rencananya apa saja agenda pemeriksaan terhadap Jero Wacik hari ini? Ya Egan, tadi Menteri ESDM Jero Wacik memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangannya terkait dengan penyelidikan, dugaan penyimpangan pengadaan beberapa kegiatan di Kementerian ESDM, tepatnya sejak tahun 2010 lalu. Dan tadi ia datang pada pukul 9 pagi dan ia membenarkan bahwa hari ini dipanggil oleh KPK. Dan ia pun berjanji akan menjelaskan hal-hal yang ia ketahui selama ia menjabat sebagai Menteri ESDM. Dan sebelumnya juga KPK memang pernah memeriksa beberapa pihak, seperti mantan sekjen ESDM yaitu Wariono Karno, lalu ada staf khusus kepresidenan Daniel Sparinga, dan juga Trisna Wakti yang tak lain merupakan istri dari Menteri ESDM Jero Wacik. Egan. Yaitu terkait pemeriksaannya hari ini, apakah ada pernyataan dari Jero Wacik? Ya Egan, tadi memang sempat Jero Wacik mengungkapkan beberapa hal, yaitu yang pertama ia berjanji akan menjelaskan hal yang ia ketahui selama ia menjabat sebagai Menteri, dan ia pun kembali mengingatkan bahwa dirinya baru menjabat sebagai Menteri sejak akhir tahun 2011. Sementara untuk kasus ini, penyelidikan dimulai sejak tahun 2010, sehingga ia merasa memang tidak terlalu mengetahui banyak hal, namun ia berjanji akan menjelaskan semaksimau mungkin apa yang ia ketahui dalam jabatannya sebagai Menteri ESDM. Dan ia pun tadi menegaskan bahwa antara dirinya dan juga istrinya, yang juga beberapa waktu lalu sempat dimintai keterangan oleh KPK, tidak pernah sekalipun terlibat dalam pengurusan proyek apapun di Kementerian ESDM. Sehingga dirinya merasa harus menjelaskan hal tersebut kepada para wartawan, namun ia berjanji akan menjelaskan hal yang lebih lengkap lagi tentang pemeriksaannya hari ini, nanti usai pemeriksaan dirampungkan. Demikian Egan. Baik, terima kasih Okta. Demikian laporan langsung reporter Okta Viana dari Gedung KPK Jakarta Selatan.